Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah bismillah alhamdulillah Salatu wassalamu ala sayyidi rasulillahi muhammad ibn abdillah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim daslimah Bi qadri uzamati zatika fi kulli waktin wahin Ila khadrati syaykhina wa murabbiru khina syahirir muhammad sallahu ala ayyub ibn abdul jali mustaqim sya'ulillah lahmul fatiha Hadrati al-muhtaramin, baro alim, baro ilama, baro qiyai, baro sesepuh, baro penisebuh hingga dahat kina hormatan Wabil khusus, wantan ngarasani pun simbah qiyai haji muhammad naswir Wantan ngarasani pun simbah qiyai haji busyura mustafa Wantan ngarasani pun bapak qiyai haji muhammad nurfu ati Ngkang tanesah kaullah ta'lima ken Demeteng tim sambung rosa dari Biyunuswa pusat pak samsul pak samsal dan kawan-kawan Ngkang tanesah kaullah ta'lima ken Demeteng poro bapak sohubu ingkang sampun rawuh Wantan menikah majelis ingkang tanesah kaullah hormati Sepindah monggo kita tanesah ngeja'kan rauh syukur kita Wantan ngarasani pun simbah qiyai haji muhammad sallahu ta'ala Buah pilih kanti rohmah hidayah soho inayahibun Kulopanjinan sami wantan kalodangan siang menikah Pinaringan sehat walafiat Sakit pepamgian muki-muki Pempanggian kulopanjinan sami wantan siang menikah Pinaringan ridha sakit Allah subhanahu wa ta'ala Uki pikantu ridha sakit guru mursyid kita Amin Allahumma amin Bapak Ibu yang kankau hormati To the point mawan Perkenalkan kami dari manajemen Bapak Sedikit kami mempaparkan Mempaparkan sedikit aja Berkaitan dengan tiga program dalam satu ikatan Kami mengambil tema sambung rosa pada siang hari ini adalah Meningkatkan kesadaran dalam satu ikatan Menuju capaian kemaslahatan yang agung Rahmatan lil'alamin Kemudian tema Dalam blora Blora millennial generation Bersama mensukseskan program-program kanjeng sultan Satu hati Satu misi Dan satu ikatan sultan agung 78 Ini kami kerjakan bersama Bersama-sama kerja dengan sultan agung 78 Kabupaten blora Kemudian ke SPPS BMT peta Dan juga dari Bionuswa Tiga program jadi satu Kemudian pada perjalanannya Bapak Ibu Dan Bapak-Bapak dari Bionuswa bahwa Awalnya ini Kami matur kepada Kami jagungan dengan teman-teman di Bionuswa Blora Dengan Mas Hebi Selaku stokis di Blora Dulu pernah juga kami konsultasi dengan Pak Sugiman atau Pak Yus Selaku senior-senior yang ada di Blora Untuk kita bisa menghidupkan kembali Bionuswa di Blora sini Kemudian kami bisa kerjasama Kemudian kami minta izin kepada Gus Faris Selaku ketua program Kami akhirnya disetujui Dan tadi nanti akan kita tampilkan persetujuan dari beliau Melalui staff beliau Mas Yeri Ini adalah program jadi Manajemennya dari SA78 Produknya dari Bionuswa Pembiayaannya Modalnya itu dari KSPPS BMT peta Kenapa? Karena kami melihat potensi Blora itu luar biasa sebenarnya Dilihat dari segi jamaah Pak Ini yang terdata ya Pak Belum yang terdata Belum yang terdata itu 3000 lebih Belum yang belum terdata Ini yang terdata ini Di SA78 Blora itu ada 2811 Dengan 23 titik 23 titik Ini sebenarnya ada tambahan titik lagi Cuma belum resmi Jadi kami masih menyebutnya 23 titik Titik-titik penggur suki kemiri Ini grafik yang kami bisa sampaikan Artinya melihat data ini Data grafik ini Kita bisa melihat potensi besar di Blora Dengan manajemen yang baik Dengan sesuatu yang baik Pasti bisa dampak yang baik Ini kita membacanya dari Grafik ini ada potensi yang besar Yaitu sesuai dengan misi dari SA78 Menggali dan mengembangkan potensi Jamaah kalau Bionuswa Menebarkan manfaat kepada jamaah Ini yang Kami ketika mengajukan permohonan Kepada Gus Faris Kami memberikan satu dokumen Kecil, buku kecil Yaitu Mentorikohkan bisnis Tapi jangan dibalik Bukan membisniskan torikoh Tapi mentorikohkan bisnis Bukan dibalik Yaitu Mentorikohkan bisnis Kita kerjasama dengan Bionuswa Dengan KSB, BSP, PETA Itu adalah kita Mentorikohkan bisnis Kita punya uang Kita mentorikohkan uang Begitu Ini kira-kira Ini adalah tanda terima dulu Ketika di kantor SA78 pusat Dan di situ Mas Yeri adalah Staf dari Gus Faris Karena kebetulan Saya di SA78 Kabupaten Blur Sebagai staf Dharma Cuma Saya kebetulan yang setiap Lapanan kelewonan itu Ikut Rapat di Gus Faris Di kantor pusat Sehingga Ketika kelewonan Kami mengajukan permohonan Untuk diizinkan Dan disetujui Kalau beliau sudah menghentikan Ya Kita jalankan Misalnya beliau-beliau tidak Berarti kita tidak Alhamdulillah Tanggal 10 Januari 2020 Beliau pada waktu itu Ketika Rapat kelewonan Kaya memaparkan Apa yang ada di buku itu Salah satunya adalah Menggali dan mengembangkan potensi Admin SA78 Dan admin KSBPS BMT PETA Di Kabupaten Blura Bahkan ini Subagen kita ini Sudah sampai Kemboyolali Ini ada subagen kita Yang sudah sampai Kemboyolali Ini dari Blura Kemudian Ini adalah Kunjungan pengurus pusat Pak Selamet Di kantor pelayan SA78 Dan juga Beliau sebagai Pengurus pusat KSBPS BMT PETA Kita bisa berjalan Beriringan Antara 3 program Jadi 1 Ini Kemudian kita lanjutkan Rapat bulanan SA78 Dari sambung rosoi ini Sebenarnya adalah Rapat bulanan rutinan Pak Rapat bulanan rutinan SA78 KSBPS BMT PETA Dan Bionuswa Kita jadikan satu Kita bisa Bersatu Bersatu Bersama-sama Kalau dalam Dawuh Nyayai Mursid Yang terbaru adalah Partner Partner kerja Ini Kemudian Ini adalah Struktural Struktural di program Ini adalah Struktural program Management Kami menyebutnya adalah Program Management Kemarin Kebetulan Kami menggunakan Istilah Director program Agar biar agak Keren dikit Karena anak-anak kita Melenial semua Dunia Melenial Kita menggunakan Istilah yang agak sedikit Melenial Director program Kalau program Itu dari SA78 Gus Faris Ketua program Kita Director program Karena Tata kelola Administrasi kita Itu juga Meniru dengan SA78 Pusat Tata kelola Administrasi Di Management ini Itu adalah Mengikuti Pola dari KSBPS Mengikuti Dari SA78 Pusat Dan setiap bulan Kami selalu laporan Ini ada Direktur program Ada Stokis Mas Hebi Kemudian ada Konsultan Konsultan kami Di lingkup Kabupaten Belora Mas Hebi Bidang kesehatan Dan Mbah Yus Atau Pak Sugiman Di bidang Pertanian Dan sebagainya Ini Kami Memberikan Dan perlu Diketahui Bapak Ibu Bahwa Management Yang tertulis Di sini Itu adalah Manajemen Yang Lillahi Ta'ala Itu Karena Kita adalah Menggali Dan mengembangkan Potensi Dan pesan Dari Gus Faris Adalah Yang penting Yang penting Belia Yang penting Yang penting Yang penting Apa ini Dahipun Pesannya Seperti itu Kemudian Bapak Ini adalah Dokumentasi kami, ini Mas Hepi dan Neng Nujum dulu ini adalah Bionuswa yang senior-senior kami terdahulu kemudian ini produk-produk yang yang di stokis kami di kantor pelayanan SA780 kemudian kami jagungnya seperti ini jadi setiap ada jagungan, kita bahasanya jagungan, karena kami mirang dari beberapa sesepuh itu adalah Yai Mursyid itu setelah khususnya, kamu jagungan tapi bahasanya adalah jagungan jadi setiap kita bertemu kita jagungan seperti ini ini kita manajemen dari SA, dari BMT maupun dari Bionuswa kita kumpul jadi satu di kantor pelayanan SA780 ini adalah agen-agen kami sub-agen kami, mohon maaf sub-agen sub-agen ini kami sudah tercatat 16 sub-agen yang mengikuti SA780 ini yang samping kiri ini sudah memutukan Pak Mas Dari namanya pun Pak Mas Dari muti Pak Mas Dari ini wanten Pak Mas Dari oh sorry sub-agen ini adalah admin-admin SA78 sekaligus admin-admin BMT PETA makanya kami kemarin sub-agen Bionuswa stokis kantor pelayanan SA780 ini sudah kami juga kami aturkan ke SA780 untuk kami mintakan izin yang masuk kemarin lahan ini menggunakan produk Bionuswa ini kemarin baru saja sudah ditebas Pak dari biasanya 60 sak pakai Bionuswa itu 60 ini 78 sak 79 sak ini peningkatannya makanya kemarin kita pokoknya gambar sebagai testimoni kemudian kita lanjutkan kembali ini adalah izin-izin yang kami dapat sambung rosak ini juga kami izin Pak secara tertulis kepada kantor SA78 kepada pengurus PETA kita menggunakan logo BIO menggunakan logo SA78 juga menggunakan logo BMT kita izin dulu kalau beliau paling izin kita jalan intinya beliau dari kantor pusat izin beliau kita diberikan kita jalan karena saya yakin kalau sana paling ridha paling izin berarti insyaallah berjalan dengan baik dan lancar makanya tema pada hari ini adalah sambung rosak meningkatkan kesadaran dalam satu ikatan menuju capaian kemas selahatan yang agung rahmatan lil'alamin puncaknya puncak ini Pak dan semuanya ketiga program ini sudah termasuk di dalamnya selanjutnya Bapak Ibu kami menggarisbawahi bahwa kunci dari tiga program ini bisa berjalan di Blura itu apa kami introveksi kemarin bahwa kami menekankan kepada subagen kami dan juga kepada admin SA78 di Blura bahwa kita belajar dawa muluduh batal wuduh batal wuduh dan batal wuduh itu karena ini adalah ajaran dari Yay Mursyid kita bahkan dipondok ditulisi batal wuduh batal harus wuduh kemudian menyatakan diri kita dan tahu diri kita bahwa kita itu sama-sama sebagai murid kita itu sebagai sama-sama murid walaupun saya berlapir SA78 Mas Tova sebagai mancap KSPPS Sama-sama kita pangkatnya adalah sama-sama murid itu kemudian adalah kita aktif reaktif dan berpandangan berpandangan positif sebagaimana yang beliau Sultan bangabunten tersebut tersebut semuanya semuanya dumateng panjeneningpun Bapak Samsul Hadi Soho Bapak Samsal Komar beserta tim waktal Soho Panggenan Sak Cekapipun Kauloh Sumanggi Agen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Al-Assyidina Muhammad Wal-Assyidina Muhammad Amma Bakdu untuk mukadimahnya Kulon Dere Pak Kasman Mawon Bapak Ibu yang dulur-dulur yang 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 pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya pada kita semuanya kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ketiga kalinya terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami tim dari Binduswa yang harus kami sampaikan pada Panjenengan Sedanten yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Panjenengan Sedanten nunggu kami agak lama perkiraan tadi kok jam 10 sudah nyampe kok macetnya luar biasa juga tidak menyangka tidak bisa nyalip ini tadi ini mohon maaf yang sebesar berannya sebenarnya kami juga berangkat dari rumah sudah pagi Pak Yus ini sedang pagi tapi kok ya Gusti Allah ngeresakkan yang kedua tidak lupa selawat eh kok selawat salam saking Gus Munif Kalianing Nujum yang seawalnya ingin bersama-sama kami untuk ikut kembelora namun karena ada sesuatu hal yang hari ini ternyata tidak bisa ditinggalkan maka beliau hanya mengucapkan salam kepada seluruh saudara-saudara turur-turur peta yang ada di murah dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Romoyai Gustafah dan Mbak Mbak Yainasir perkenankan kami dari Bionuswa ingin menyampaikan beberapa paparan apa sih sebenarnya Bionuswa Mbak Niko tadi diberikan Mas Kasman tadi menarik sekali baru terus terang saya baru kali ini lihat kayak begini selama saya keliling Pak saya keliling dari kerobokan dari karangannya dari mana-mana ternyata di Melora ini luar biasa bagi saya luar biasa Pak saya tertarik saya tertarik juga tadi yang dikatakan Mas Kasman tadi mentorekatkan bisnis karena Nyuncewu dari Profesor saya Gusku Longgean ini sama sebenarnya bahwa ini awalnya harus dimulai dengan bisnis hati bisnis ya benar-benar bisnis tapi hati tidak bisa profit tidak bisa ini karena bisnis hati nanti ada sesuatu yang perlu saya sampaikan perlu Pak Nyuncewu kalau tak jemun neng satu meter enggak jangke nanti enggak kelihatan yang belakang perlu saya sampaikan ini sebelum paparan ini saya sampaikan pada jenengan nanti apa sebenarnya Bionuswa bahwa saya sama Pak Mahfud sama Mas Rojikin ini kami kami sebenarnya adalah juga santrinya dari Profesor Enul Fatah Profesor Enul Fatah dengan menawing nanti klik di Google atau Youtube Profesor Enul Fatah akan keluar Profesor Enul Fatah merupakan salah satu cucu dari Mbah Ut kalau di daerah Jawa Timur Mbah Ut itu salah satu waliullah yang di sana itu beliau cucunya nah ini beliau kebetulan saja mendapatkan beasiswa ke Jepang jadi S1 S2 S3 itu dari Jepang pulang dari Jepang mengembangkan yang namanya probiotik ini kemudian singkat ceritanya kami-kami santri ini mengembangkan suatu hari kebetulan ada dolur saking peta dari Telungagung yang terkena liver perutnya sudah besar masuk rumah sakit dan dari dokternya dokternya itu mengatakan kepada keluarganya pulang saja insyaallah mati karena sudah kayak gitu lajeng ada teman dulur juga dari peta yang memberikan probiotik ini kepada beliau Alhamdulillah kersani gusti Allah beliau sehat ketemu sama Romoyai Salatin Romoyai Salatin langsung ngendikan kalau beliau bercerita ini ini siapa Alhamdulillah akhirnya saya ditemukan sama Nignucum sama Gusmunib dipertemukan sowan langsung ke Romoyai Salatin oleh Romoyai Salatin dijelaskan apa sih saya jelaskan ini tentang prio-bio langsung paham aku paham yang saya ingat sama saya Mas Hamzul itu pada waktu saya ketemu Romoyai Salatin itu ini yang produksi aku ya apa ini yang produksi aku pilih ini yang apa ini Surabaya ini 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 telur agung ini ini yang produksi aku pilih itu itu awalnya Pak kemudian butuh duit piroh itu yang duit berapa pada waktu itu disampaikan akhirnya kita membuat satu nama lagi namanya Bionuswa Menikawa jadi Bionuswa ini Alhamdulillah satu saya dapat restu dari Romoyai Salatin sendiri langsung ini jadi PT-nya yang dipakai ini PT-nya Romoyai ini Mbak Nasir ini Romoyai langsung yang kedua saya dapat restu langsung dari Profesor saya langsung ke Profesor Profesor ini Pondok Petah mau perjasaman jawabnya ya terus sampai saya berani saya tidak percaya saya masuk ke dalam rumahnya ini teman Profesor ya terus tapi tidak perlu aku saya tanda tangan awak mula cukup saya saya bilang begitu saking senangnya karena terus terang menemui Profesor juga sama seperti menemui Romoyai Salatin sulit Pak apalagi hari ini Profesor sudah sulit sekali maka pada waktu hari ini kita mendapatkan izin hanya Bionus yang mendapatkan restu dua tokoh hebat satu Romoyai Salatin yang kedua Profesor Enul Fatah insya Allah yang di pasaran itu tidak seperti kita tapi juga begitu yang saya sampaikan ke Mas Kasman jadi saya diwanti-wanti betul bisnis ini bisnis hati bisnis hati tidak sekedar mau nyuncewu tidak sekedar kita berjualan obat enggak Pak enggak sekali lagi enggak saya pun soan kesini menemui jenengan sekali lagi silaturahmi ini sambung rosak ini kami tidak ingin berjualan kami tidak ingin jenengan sakit kok kami ingin jenengan itu sehat semua jadi kami ini ini sama-sama Pak ngisami ini barangkali inilah tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan pada jenengan apa yang dimaksudkan dengan probiotik probiotik ini yang dikemas dalam Bionuswa ini inilah Pak nanti kan paparan tentang bioto bioteknologi ini Mas Nek Mas ini monggo Pak Nge Bismillahirrahmanirrahim saya awali Indonesia ini Pak ini kita berbicara tentang bioteknologi karena sekali lagi ini masih baru di Indonesia dan Alhamdulillah dulur-dulur peta pondok peta yang mendapatkan restu beliau Indonesia ini Pak negara besar negara yang sangat besar negara yang sebenarnya di mata orang luar negeri itu kita ditakuti Pak mengapa Indonesia kok ditakuti karena Islam di Indonesia itu idealisnya luar biasa kita tidak sama dengannya di Timur Tengah Pak ini hebatnya Indonesia ini tapi bangsa yang besar ini oleh orang luar negeri tidak boleh besar gampangkan ingatan Pak ini tidak boleh besar Pak dikerdilkan dikecilkan naik mas maka dirancang Pak dirancang satu sistem satu sistem agar Indonesia ini tidak seperti besar tidak seperti zamannya Mojopet lalu tidak seperti Sriwijaya atau tidak seperti Singosari yang zaman dahulu jadi kita ini apalagi umat Islamnya kayak begini ini di sekali lagi dikerdilkan naik mas salah satu buktinya Pak kalau kita dikerdilkan adalah tentang kesehatan kesehatan kita apa kesehatan kita satu ada yang namanya Isiduan Rekal War orang luar negeri itu Pak Nyun Sewu memberikan kepada kita sesuatu dimasukkan ke kita ini terutama umat Islam ini bahan-bahan makanan yang Nyun Sewu tidak sehat apa yang kita makan hari ini itulah penyakit kita Pak saya makan bakso ya itu penyakit kita Pak saya makan soto enak Pak soto itu ya kolesterol yang muncul gitu loh Pak inilah Pak nanti yang kita bahas apakah saya enggak boleh makan nasi rawon apakah saya enggak boleh makan nasi soto apakah saya enggak boleh makan bakso ya boleh Pak masa kita ubi jala raja asimetrical war itu Pak usia orang Indonesia nanti diperkirakan dengan sistematisnya tadi 60 tahun sudah meninggal dunia 60 tahun sudah meninggal dunia 40 tahun sebenarnya sudah tidak produktif 40 tahun sudah tidak produktif 60 tahun meninggal dunia dan mesti dalam bilingatan Nabi Muhammad sudah telur sampai ini umur betul 10 tahun harusnya Alhamdulillah itu kan sekali lagi itu kan Pameo hidupnya enggak benar Pak harusnya kita ini bisa hidup selamanya bekerjalah seakan-akan hidup selamanya beribadalah seakan-akan mati besok kan ini Pak masalahnya jadi sekali lagi kita diri ini apabila apabila kita hanya makan nasi putih tepung putih gula putih kemudian garam putih 40 tahun dijamin Pak muncul penyakit jenengan mulai asam uratnya muncul mulai kolostrolnya muncul diabetesnya muncul itu karena makanan kita ini saya sering di di WA saya mesti saya katakan kalau itu makanan kita membuat kita menjadi penyakit apakah kita tidak boleh makan itu ya boleh Pak kalau kita punya solusinya nanti jadi ini satu satu bahwa di kesehatan kita sekali lagi Pak Indonesia ini dilemahkan berbagai bidang tidak hanya kesehatan tapi saya cuma ngomong tentang kesehatan pendidikan pun saya ini guru Pak jadi saya tahu betul bagaimana kurikulumnya itu rusaknya gimana itu luar biasa sebenarnya Indonesia ini saya tahu berbagai bidang yang kita dilemahkan jangan pikir saja Pak secara sederhana sepak bola Indonesia kita 270 270 juta mencari orang 11 saja berhasil itu Pak berhasil Argentina itu tidak sampai 100 juta kok bisa mengeluarkan Messi Portugis berapa itu cuma 35 juta kok bisa lagi Ronaldo kita 270 apa yang salah di kita karena sistemnya Pak yang usia di 15 17 sampai 20 hebat Indonesia kita saya ngomong tentang sepak bola tapi kalau sudah menginjak yang profesional mesti rusak berarti ada sesuatu yang tidak menginginkan Indonesia besar sekali lagi hari ini saya hanya membahas tentang kesehatan saja itu tadi Nyun Sewu Pak Intermesu tentang sepak bola kok uang yang golek rongatus 70 juta jiwa golek 11 orang itu sulitnya minta ampun ya Allah jangan ini ini sekarang ini Pak yang kedua Pak bukti bahwa kita dirusak sekali lagi Pak Nyun Sewu Ramayai kesehatan kita ini bukan kebetulan tidak ini Glenn Reich ini proses Pak ini sistem yang merusak kita dan sekali lagi Pak terbesar dari bangsa kita adalah umat Islam sekali lagi saya tanyakan tadi umat Islam kita berbeda dengan timur tengah kita sangat idealis hebat Pak umat Islam pilihan kita ini yang kedua Pak minuman anak-anak dan makanan anak-anaknya tidak ada jaringan cari di pasaran ini makanan dan minuman anak-anak sekarang tidak ada yang sehat Pak Nyun Sewu saya tidak bisa menyebutkan merek Pak minuman itu loh Pak yang satu satu bungkus plastik cuma seribu rupiah ini jendangan saya ajak berpikir secara rasional ya Pak karena mengapa karena saya pernah bekerja di advertising advertising TV itu jadi untuk menayangkan iklan Pak untuk menayangkan iklan di RCTI di TV TV One apa itu yang TV nasional itu itu harganya miliyatan Pak miliyatan jendangan Pak Toskirtos Mawon iklan termahal itu antara jam 7 malam sampai jam 9 malam karena dianggap orang Indonesia jam 7 sampai jam 9 semuanya lihat TV maka itu iklan yang termahal apabila tayang di situ mahal mungkin jam 12 malam produk murah Pak sak murah-murah iklan yang masuk di TV itu harganya miliyatan yang jadi masalah bagi saya terus terang ini masalah bagi saya Pak yang tidak masuk akal Pak kalau iklan rokok masuk televisi oke karena memang mahal nah ini loh Pak iklan minuman yang harganya cuma seribu rupiah kan seribu rupiah Pak yang diminum anak-anak di sekolah ini dengan promosi yang miliyatan yang sewa seumpamnya saya menjadi manajer saya menutup Pak saya saya menikmati sewa sewa seribu rupiah kecuali dengan rokok 20 ribu 15 ribu 15 ribu atau sampai 20 ribu mungkin Pak masuk akal kalau masuk di iklan mobil masuk di iklan mungkin Pak harga sepeda motor and make mungkin Pak tapi ini loh minuman yang harganya cuma seribu rupiah permen yang harganya cuma 500 rupiah masuk iklan TV saya yang di advertising tidak masuk akal Pak karena saya dulu mengiklankan itu produk sepatu itu harganya 200 ribu satu sepatu nah ini permen yang harganya 500 rupiah masuk TV aduh luar biasa ini berarti jenis kan beresan nih minuman dan makanan anak-anak di Indonesia tidak sehat Pak mengapa biar anak Indonesia tidak bisa berkembang di situ Pak startingnya itu ini masalah Pak bagi kita nah sekali lagi loh nek ngunu apabila anak saya pergi ke sekolah apakah tidak boleh dipakai uang saku saya gak esok jajan ya tidak juga begitu Bunda ya tidak begitu Bu Geh karena apa nanti ada solusinya gitu loh makanan apa yang kita makan tadi ongo yang ketiga Pak minuman untuk orang dewasa hari ini Pak suplemen itu loh Pak suplemen kesehatan itu mematikan Pak saya banyak nemoni yang minum hari ini berapa tahun kemudian ginjalnya mesti gagal gagal ginjal itu Pak saya pun sudah diingatkan karena Pak saya sendiri Pak pelakunya saya sendiri dulu ngampun dan sebelum saya mengenal bioluswa ini saya pun mengonsumsi itu Pak obat tradisional itu jamu jawa itu Pak saya tidak menyebutkan mereknya Pak jamu jawa seperti itu Pak saya minum Pak itu sebelum saya menikah itu karena dulu saya akan ikut bola voli Pak di klub itu jadi saya harus harus doping doping saya ya jamu jawa itu saya minum rutin Pak tidak ada rasa capek betul Pak kemudian beritanya di Banyuwangi itu pabriknya ditutup mengapa karena ada campuran psikotropikanya akhirnya saya tidak bisa minum saya cari dimana ini dimana ini akibatnya apa bentul apa bentul itu Pak ini loh Pak benjol-benjol itu Pak ini benjol-benjol seluruh tubuh saya baru saya ke Masrojikin ini aku kok benjol-benjol karena minum obat ini oh sampai keracunan alergi maka saya minum yang silver tadi diberi Masrojikin ini Alhamdulillah selesai Pak berarti sekali lagi minuman orang dewasa ini tidak benar semua saya tidak bisa menyebut merk ini barangkali nanti menjadi karena secara secara medis secara laboratorium itu aman tapi saya yang betul-betul menjalankan itu itu sekali lagi minum saya tidak satu dua bulan minum saya dua tahun dan itu rutin tiap malam mau tidur itu karena saya sebagai atlet volley mau tidur itu istilahnya ngelogok gitu kan itu botol satu cekguan itu tapi rutin Pak mau tidur hasilnya luar biasa Pak ternyata psikotoprika makanya bapak-bapak ibu sekalian menawi jenengan membeli hati-hati Pak ya menawi membeli jamu udekan yang jamu tradisional itu kalau habis minum bisa tidur berarti itu ada penenangnya harusnya jamu itu diminum sakit dulu Pak seperti jenengan minum air kelapa itu lho Pak padahal itu jenengan minum kelapa badanku kok tambah capek lorokabe sakit semua ya itu betul karena ada proses detok tapi jenengan kalau minum obat jamu jamu apapun itu jangan minum enak isok turung lengger berarti disitu ada penenangnya yang dimasukkan saya pun langsung ketemu dengan pembuatnya Pak pembuatnya itu saya ketemu ngomong-ngomongan jadi pembuatnya sendiri sampai ngomong ojok-jok ngomong 5 tahun kemudian jadi apa benar itu akar-akar akar-akar daun-daun benar akar-akar itu memang digodok Pak dalam kuali besar betul tapi jangan lupa habis itu selesai semua dia membeli dari Cina Pak ekstraknya jadi ekstrak seperti ekstrak ekstrak joss ekstrak itu ekstrak dimasukkan Pak jadi ada bahan kimia yang dimasukkan ngamurnya lagi Pak makanya kok ditutup kalau polisi ini habis ini dimasukkan diodak kemudian ini dicicipi orang dicicipi gelasnya itu dicicipi ya apa rasanya ini ini coros roboyo ya apa rasanya kurang gereng tambah Pak tanpa diukur tanpa diukur ini tambah ekstrak yang dari Cina tadi jadi luar biasa Pak rusaknya maka kalau minum itu terus-terusan akibatnya apa ginjalnya mesti rusak nanti disitu Pak itu bahayanya Pak ini jadi akhirnya Pak dengan Astral Kekilwar ini dengan minuman anak-anak Bapak Ibu nyon sewo hanya satu saja saya harus menyebut merek untuk anak-anak kita sekali lagi untuk menyelamatkan anak-anak kita minuman anak-anak hari ini yang menyehatkan itu cuma satu namanya Yakul sayangnya Pak Yakul itu bukan produksi Indonesia Malaysia Pak itu Pak yang produksi Indonesia racun semua Pak ya Allah ini orang Indonesia itu tegel tega untuk menghancurkan bangsanya sendiri ya Allah tapi sayangnya Pak Yakul itu lumah hal sak mantan tiga ribu nah ini aku wau seribu wah woleh sak grojok sayangnya ini Pak sayangnya mahal ini anunya Pak ya akhirnya Pak dari Astral Kekilwar minuman anak yang tidak sehat kemudian suplemen orang dewas yang tidak sehat akibatnya banyak ragam penyakit yang muncul dari kita ini Pak munculnya naik mas solusinya nah ini Pak solusinya ada namanya probiotik kesehatan yang menciptakan ini ini Pak ahli mikrobakteri dunia mikrobakteri dunia Pak namanya Profesor Aynul Fatah PHD Miloniko tadi saya sebutkan jenengan ngeklik di Youtube atau di Google Prof Aynul Fatah PHD mengeklik medal Pak anunya kian ini orangnya beliau nanti ada riwayatnya beliau ini di sekolah di Jepang itu menciptakan ini Bapak Ibu saya punya dokter kenalan dokter namanya sama dokter Samsul itu dokter Pak saya ajak menghadap ke beliau kok ilmu mikrobakteri ini saya ajak ke beliau ngomong-ngomongan pada waktu pulang saya tanya Pak Samsul diomong Profesor itu biar sampai kuliah ke dokteran itu diulang notan enggak apa saja beliau tidak jadi ilmu ini masih baru Pak jangankan di Indonesia di dunia ilmu ini masih baru jadi pada waktu kuliah ke dokteran itu tidak ada mikrobakteri ilmu ini khusus Pak nah ini beliau yang menciptakan eh bukan menciptakan ilmunya tapi mengembangkan untuk di Indonesia ini di dunia ahli mikrobakteri dulu itu 20 orang Pak kemudian dengan ini bersurutnya usia sekarang katanya tinggal 6 orang Alhamdulillah satu-satunya yang dari Indonesia Profesor Ainul Fatah kok duriahnya juga nah dutup ulama ngotin lho Pak kecon ini ini yang ini secara maka hari ini beliau mengenalkan namanya ilmu biotoh bioteknologi ini Pak saya katakan kuncinya jika pondok pesantren sehat Indonesia pasti sehat pun ini kumawan bunikan ini ini kemas ini Pak piantune Profesor Ainul Fatah yang ini ini pada waktu beliau seminar di Masjid Alakbar Surabaya ini beliau ini saking hebatnya beliau Pak saking hebatnya beliau agar nyunsewu nyawanya tidak terancam maka disamarkan menjadi Soekarti aslinya Ainul Fatah ini karena saya tanya begini saya cerita saja langsung saya tanya kalau saya terus terang kalau saya manggil Mas saya santrinya tapi saya manggilnya Mas pada waktu beliau bercerita bahwa beliau bisa membuat senjata kimia yang apabila dilepaskan di Banten dengan kecepatan udara dan panasnya matahari selama tiga hari seluruh puluh Jawa mati itu bom kimia Pak Terus kalau saya tanya Mas sampai apa dihubungi teroris timur tengah apa jawabannya barak balik terus jawaban sampai apa Mas Alhamdulillah imanku kuat itu jawabannya beliau itu Pak makanya karena keahlian beliau yang di dunia ini sangat langka maka nama beliau disamarkan seperti ini Pak dipandaan dipandaan itu Pak istri dan anaknya disisekan Pak jadi tidak dipandaan beliau hidup dipandaan tapi istri dan anaknya dimalang mengapa? nyawa Pak sekali lagi ini hubungannya masalahnya luar biasa Pak ini dicari orang Pak kalau bisa dibunuh Pak makanya Alhamdulillah Romoye Salatin memberikan restu luar biasa ini perjuangan inilah Pak dakwah kita nanti ini perjuangan kita ini ini beliau naik mas naik mas probiotik kesehatan kok tadi kembali lagi probiotik apa sih Pak probiotik itu satu ini Pak basisnya obat dengan basis bakteri ini baru Pak di Indonesia sangat baru di dunia pun masih baru makanya nanti ada probiotik ini hidup Pak Yun Sewu nanti yang di depan-depan itu yang ada botolnya itu Pak sebenarnya hidup itu bakteri jadi apa yang ada di jenengan dengan kasus Corona jangan takut Corona itu Pak itu bukan adabnya Allah itu virus terus loh Pak memang doa harus Pak tapi kan ada usaha lahir Pak ya minum itu Pak itu loh Pak ini di unsur-unsur itu ini ini probiotik naik mas terus Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu nanti bisa saya dengar ini loh Pak probiotik itu dari mana sih ini loh Pak air kelapa jadi orang Jepang itu menyelidiki air kelapa sekali lagi bisa saya terangkan disini air kelapa Indonesia dengan air kelapa di Jepang beda air kelapa yang tumbuh di Indonesia dengan air kelapa yang tumbuh di air kelapa yang tumbuh di Hawaii di Amerika beda mengapa karena Indonesia ini salah satu negara yang dilalui garis katulistiwa itu Pak makanya saya sebutkan Indonesia ini adalah surga Tanah surga yang diturunkan Allah ke dunia jadi kan Mirzani tanaman apa yang tidak bisa ditanam di Indonesia jangankan ditanam Pak dilempar aja lupa cokul itu Indonesia di Jepang tidak bisa di Amerika tidak bisa air kelapa itu Pak air kelapa itu satu lagi sekali lagi air kelapa itu sejak jaman nenek moyang kita tiap kali kita keracunannya diminumkan karena air kelapa cuma kadang-kadang saya ada klinik kliniknya yang muncul sebenarnya tidak Pak ternyata di dunia ini air kelapa yang ada air kelapa di Indonesia sekali lagi air kelapanya di Indonesia itu mengandung bakteri positif yang dicari orang betinikal sedunia itu namanya lakde baktiles jadi memang ada obatnya di air kelapa itu Pak tapi ingat Pak air kelapa itu hanya bisa hidup itu cuma 2 sampai 3 jam artinya air kelapa itu jika dipecah Pak terkena udara maka bakteri di air kelapa itu bergerak bergeraknya ini kalau dibiarkan 3 jam mati makanya Pak air kelapa itu kalau dimasukkan di gelas kemudian ditaruh di meja itu jenengan biarkan sampai sore baunya mesti busuk nah itu mati Pak jadi yang benar air kelapa itu langsung diminum Pak pecah itu langsung diminum lah profesor Enul Fata ini dari dari apa namanya yang dia pelajari di Jepang air kelapa ini diawetkan maka nanti jadilah namanya probiotik dengan merek Bionuswa itu di pasaran banyak di pasaran banyak Pak di ini banyak sekali lagi jenengan jenengan kalau Pirso Biojana Bio7 banyak ada TV di radio-radio itu sekali lagi semuanya berpulangnya kula aneh kula aneh gitu yang membuat satu orang biotera biohsg itu semua sama buatan dari profesor Enul Fata cuma mereknya berbeda nah pada waktu ditanya profesor pada waktu seminar di Surabaya ditanya pada waktu itu ada saya masih ikut di Grafena pada waktu seminar itu ada yang menanyakan begini profesor apakah mana yang baik Bio7 Bio Siva Bio Sava BIO BIO ini yang ada di apotek apotek itu biar profesor tertawa mana yang lebih baik KBHP oh si gak KBHK jawabnya itu itu loh Pak jawabnya beliau KBHP kok bisa KBHP si gawe aku itu jawabnya beliau makanya Pak saya katakan keunggulan kita Bionuswa ini salah satu merek hanya merek probiotik yang dikembangkan profesor Enul Fata keunggulan dari yang lain di apotek itu Bionuswa Niki dapat restu Romo Yaisalatin dapat restu profesor Enul Fata itu bedanya yang kedua yang kedua jenengkan kalau di BIO7 aja kan cuma 15 mili jenengkan kalau yang sudah pernah mengusumsi BIO7 kan cuma 15 mili itu pun harganya 250 lagi tanda makanya profesor itu sebenarnya ngeluh Pak pada waktu jagungan tadi yang dikatakan Mas Kaseman tadi kok udah dilarang yuk kok udah dilarang ini harapan profesor itu harapan profesor ini yang disampaikan ke saya sampai begini Pak kalau ingin Indonesia itu sehat harus ada probiotik satu botol untuk satu keluarga sampai beliau ngomong gini ke saya saya ini loh saya pokoknya ini gak ngombe ini gak percaya ambil produk saya gak usah diminum gain masak sekedar buat masak karena itu tadi Pak beras kita sudah gak benar beras kita sudah kimia betul kena peptisida kemudian kena insektisida itu tidak di beras tadi itu tidak bisa hilang meskipun digodok 100 derajat tidak bisa bisanya hilang bisanya hilang itu jika direndam dengan probiotik makanya untuk jadi budidaya budidaya beras organik saya lihat di mal-mal itu harganya 50 ribu siapa yang bisa beli berarti tidak sehat itu miliknya orang Cina berarti yang sehat orang miskin gak boleh sehat makanya gak benar kan begitu jadinya maka hari ini saya datang kesini kita sharing sama-sama mari kita sehat dengan cara yang murah Bioniswa inilah salah satu solusinya makanya profesor pada waktu saya mas ini pondok peta kepingin dodol biotoy ya terus no jawabnya ya terus no padahal saya sekali lagi pak terus terang saya sama Rosyikin mengembangkan pak saya bawa investor ke sana enggak boleh pak kok dilalah dengan pondok peta kok ya terus alhamdulillah pak saya terus terang saya kaget pada itu kok diizini ya terus no saya masuk mas temen lagi iya terus no tidak perlu aku tanda tangan cukup iya mas baru pak itu baru terus kemudian Gus Munib itu saya ajak soan ke profesor sama mas samsulini itu cerita sampai gitu sampai profesor sendiri sampai jare munib kan jare ini oleh mas sekali lagi pak mer bertamu ke profesor itu sulit sulit pak maka pada waktu saya izin dulu pada waktu mas Gus Munib kepingin soan sampaian mas dia cuma diam pada waktu orang diam dia jawab kemudian tiga hari saya lagi dia ngomong loh jare munib kun jare ini langsung saya telepon dari itu besoknya kita langsung berangkat menghadap profesor bersama mas samsulini ini ini saksi sejarah pak awalnya bihun suwa itu ini 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 probiotiknya fungsinya bioto ini fungsinya jenengan jika minum ini saya terangkan makanya pak kalau pengobatan dengan probiotik tidak bisa dilepas tidak bisa dijual di toko kemudian dibeli harus ada edukasinya makanya nanti mas kasman ini jadi saya terbiasa habis begini ini kita membuat komunitas jadi kita membuat komunitas untuk melora barangkali jenengan nanti kan tidak harus ketemu saya saya di Mojokerto jauh ini tadi perjalanan 5 jam ini tadi perjalanan sini berapa jam ini dari jam 6 kurang ini nanti jenengan WA ini saya sama Cak Put ini kalau saya manggil Cak Put Pak Mahfud ini Pak Mas Rojekin ini ini kita bales Pak makanya kadangnya hari Sabtu hari hari Sabtu minggu HP ini saya matikan Pak capek bales Pak saya biar ada waktu untuk keluarga saya Pak kalau Sabtu minggu kan dihubungi kadang-kadang wangal dihubungi mesti saya tak patah ini capek Pak itu orang Jabri itu lewat komunitas Jabri begitu jadi tanya Pak ada yang tidak punya keturunan gimana yang kena diabetes ini gimana kena ambil gimana kita bisa Pak nanti konsultasi lewat lewat WA Pak makanya sekali lagi pengobatan seperti ini tidak bisa hanya didekek di toko diletakkan di toko dijual edukasinya itu yang pertama yang kedua nanti saya setiap kali berkala Pak ini berkala saya tidak bisa menjanjikan tapi berkala karena ada sekitar 20 komunitas Pak jadi ada grup Bionuswa Bojonegoro grup Bionuswa Pati grup Bionuswa Gerobokan itu sendiri-sendiri Pak sendiri-sendiri maka saya biasanya membuatkan artikel untuk panjendengan ini berkala Pak mengapa ngodok banyu pakai kayu tidak pakai LPG mengapa ngodok ambil airnya dari sumur yang besar bukan pompa simitsu itu biasanya saya jelaskan disitu ini satu jika minum pertama hati-hati jika minum pertama yang dilakukan Bionuswa itu adalah detok detok itu mengeluarkan racun dari tubuh kita makanya Pak nanti jenengan minum pertama Pak kalau yang tidak pernah minum pertama nanti satu mencret tapi mencret ini bukan diare beda Pak kalau diare jenengan habis dibuang air besar lemes Pak tapi kalau ini nanti mancur badan seger karena racun dalam tubuh dikeluarkan kalau tidak mancur maka yang kedua pipisnya banyak kalau tidak mancur tidak pipisnya banyak maka yang ketiga berkeringat padahal orang diabet itu sulit berkeringat nanti kalau minum wampang berkeringat ini karena racunnya dikeluarkan ini namanya detok makanya detok ini pertama minum antara 3-7 hari makanya orang ini kalau tidak ada penyuluhan seperti ini minum obat sakit dulu karena detok yang kedua fungsinya metabolisme tubuh jadi organ tubuh ini bekerja semua gampang tidak gampang kenapa penyakit yang ketiga regenerasi sel sel-sel yang rusak itu diperbaiki ini yang hebatnya Bionus saya bisa membuktikan yang ketiga pengobatan bermacam-macam penyakit yang keempat ini Pak keinginan profesor ini terutama untuk ibu-ibu ini dicampur di minumannya anak-anak karena akan menuju AQ 140 Indonesia cerdas kalau silver itu sekitar berapa liter 15 liter apapun mereknya saya tidak bisa menyebut apapun merek asalkan mereknya itu merek yang patent bukan isi ulang bukan isi ulang mungkin Cleo mungkin apa aqua aqua pasti tapi larang seperti itu itu hanya diberi 2 sendok makan 2 tutup 2 tutup 2 tutup 1 galun itu cuma 2 tutup maka tidak merubah warna tidak merubah rasa seluruh keluarga kita terimunisasi dengan hidup ini menuju keinginan profesor itu bercita-cita Indonesia cerdas anak-anak kita cerdas-cerdas semua jadi inilah fungsinya biote ini tadi sistem kerjanya seperti itu yang saya nonton tadi ada nanti ada yang dikeluarkan detok lagi maka jika jenengan minum jangan kaget ada sesuatu makanya sekali lagi ada komunitas itu kalau terjadi sesuatu jenengan WA kita bisa WA saya bisa Pak Mahfud bisa Mas Rojikin ini sistem kerjanya latar belakang ini diciptakan biotone itu biotehnologi karena apa yang kita makan apa yang kita makan dalam penyakit kita yang keras yang lembut yang cair semuanya dikumpulkan di sini makan semuanya dan di lambung dan itu dicerna sama lambung diolah sama lambung menjadi nutrisi siapa Pak yang mengatur itu yang mengatur semuanya itu adalah disebut enzim atau bakteri Pak Bu kita makan 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 itu ini dengan sendirinya di mulut kita dengan sendirinya ada enzim petilasin pun buat ini jenengan tidak susah menyuruh Pak Gusti Allah ini pun langsung Roro medal Dewi maka makanan itu dilumatkan oleh enzim petilasin Gusti Allah tidak kertos Pak yang jenengan ini buat ini sabaran Pak kan jeng Nabi itu kan satu suapan 33 kali kecapan saya berapa kali Pak 5 kali jiro lupa mobleng kadang itu sampai 5 masih panas di lebar maun kan itu itu bedanya Nabi Muhammad dengan kita saya coba meniru saya mencoba meniru satu suapan saya hitung sampai 33 kali saya coba hasilnya satu capek ya Allah berarti Nabi Muhammad sabarnya sabar hebat ini yang kedua 33 kali rasanya tidak ada rasanya sepoh tidak ada rasanya itu sepoh jadi kita itu satu ini ada enzim petilasin yang kedua karena tadi kita kurang sabar tadi sama Gusti Allah oleh Gusti Allah kita diberi tenggorokan kita diberi gerakan palestaltik gerakan meremas remas tanpa disuruh tanpa kita menyuruh tenggorokan kita sudah meremas remas sendiri apa yang kita makan karena tadi saya makan cuma 5 kali kecapan saya cuma 3 kali kecapan disini dilematkan lagi diremas remas tanpa kita suruh hebatnya Gusti Allah dengan kita diremas remas untuk menjadi masuk disini agar bisa dicernar ini prosesnya di dalam tubuh kita tadi ada ratusan triliun bakteri itu oleh Gusti Allah sunahnya sunatullahnya itu disuruh oleh Gusti Allah bakteri itu ada dalam tubuh kita untuk menjadikan tubuh kita seimbang selaras dan serasi jika posisi kita seimbang selaras serasi maka kita baru disebut nek sehat kulum mulutin yuladul fitroh yang dikatakan fitroh itu tidak hanya suci tapi ayat kaunia ini bahwa lahirnya manusia itu dibarengi oleh dua karena dalam tubuh kita fitroh tadi itu ada dua bakteri dalam tubuh kita ada bakteri negatif ada bakteri positif jika kita tidak punya bakteri negatif asanti kebersihan dari penyakit asanti bujuni anang auto imun karena tidak ada bakteri negatif bakteri negatif dan positif dalam tubuh kita bakteri positif lebih banyak dari bakteri negatif tapi ini harus seimbang saya harus punya bakteri ekoli bakteri negatif kalau begitu saya tidak akan bisa berak jadi ini harus seimbang gusti Allah memberikan bayi itu seimbang antara bakteri positif dan negatif itu seimbang jika seimbang maka anak sejak kecil itu sehat yang terjadi kita makan apalagi makan indomie super mie yang negatif tadi maka bakteri positif tidur bakteri positif tidak tidur tinggal bakteri negatif yang menguasai karena bakteri negatif yang menguasai tadi maka ini baru disebut sakit Pak lho bapak ibu jenengan sekarang sudah bisa menjelaskan orang gila makan ngawur kok sehat jenengan jangan berpikir salah pak karena ini bakterinya seimbang laki tak justru nyun saya pak piringnya kayak tisu disik sendoknya ditisui disik munculnya autoimun pak asanti bingung pak keresikan makanya leres 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 ayo ayo dipangin kan panci panas sehat 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 minum apa di seumur air mengetah kan kita minum kadang di kali kita sesekan yang bening kita minum kan nyatanya hari ini kita sehat anak kita yang kabeh dikait tisu kabeh diumbah banyu panas tambah lorororan kan ini sederahnya seperti ini makanya kita menjadi seimbang selera serasi maka itu jadinya sehat ini secara teori kita bisa menjawab itu nah karena makan yang kita makan yang kita makan tadi yang sekali lagi budidaya dimanapun di Indonesia ini sudah tidak murni lagi budidaya organik semua budidaya terkena kimia akibatnya apa merusak tatanan yang sudah paner ini merusak tatanan ini karena makanan mengandung anak kecil kecil makan ciki cikian karena makanan yang pertama ciki boleh ciki cikian itu harganya cuma seribu tadi yang kita makan itu kimia karena kimia yang masuk ke tubuh kita maka sekali lagi positifnya bingung makanan tekondi ini membuat kita pingsan ini bakso mie pangsit sekali lagi bukan sekali lagi saya bukan menyarankan tidak makan bakso tidak makan mie pangsit pada pada waktu bakso makanan kan fitzit itu mentah penyedap rasanya langsung dimasukkan dimakok langsung diudakkan itu itu kan bahaya di situ maka pada waktu kita makan tatanan tadi bingung ini pingsang pak dengan minum bionuswa ini sebenarnya ini bukan obat sekali lagi iklan yang di radio ini bukan obat tapi lebih dari obat betul pak ini saya jelaskan pak jadi bisa menyembuhkan 75 penyakit secara logika tidak ada obat satu obat untuk 75 penyakit ngerti lho pak naik blue bodrek naik pusing panadol kan mesti ngerti ini satu obat untuk 75 penyakit kok bisa ngerti pak teori ini pak tadi jenengan yakin pak saya 90% yang hadir di sini ini bakteri positifnya sudah tidur pada waktu jenengan minum bionisma tadi ini dibangunkan pak seret pelek pada waktu seimbang tubuh jenengan sendiri menghantam penyakit yang ada dalam tubuh kita kita itu disembuhkan oleh tubuh kita sendiri bukan obat pak ini lho pak anunya itu naik mas naik mas nah ini tadi pak menjadi kacau ini tadi kacau menjadi penyakit naik mas pelak lu ini pak muncul pak makanan yang kita tumbuh terusan itu pak pelak munculnya menjadi komplikasi tugas kita seimbang tadi fitroh tadi pak seimbang selaras-rasi naik mas ini pak nah inilah pak manfaat minum bioto sekali lagi pak merk bioto itu nama ilmu merknya bisa biojana bisa bioceven bisa biowan tapi saya menyarankan kadang jenengan itu api bagus semua hebat semua tapi saya menyarankan monggo derek-derek peta nginumnya biu nuswa mengapa biu nuswa sampun dapat restu yang kedua murah jadi ini tadi naik terus mas bahan dasarnya biotong kelapa ini bapak ibu sebelum ini mengapa kok kelapa itu kelapa itu hebat satu-satunya buah di dunia yang dilapisi tiga kulkas disimpan tiga kulkas itu hanya kelapa kelapanya kambil kemudian batoknya kemudian sepetnya itu hanya satu-satunya buah di dunia berarti gusti Allah itu mengarangi buah kelapa di sini di dunia ini sepados kita berpikir mengapa kamu tidak berpikir berarti gusti Allah mempunyai rahasia di hari kelapa itu sekali lagi air kelapa yang terkena garis katolistiwa berbeda dengan yang tidak terkena katolistiwa ternyata air kelapa itu mengandung bakteri positif yang dicari orang sedunia yang namanya lactobacterialis di situ pak kuncinya maka bapak ibu saya mesti bilang kalau jenengan kepingin sehat wis jenengan hanya gelas pak satu gelas setiap hari satu gelas jenengan ke pasar minta air kelapa yang baru fresh celak sehari diminum satu gelas sehari diminum satu gelas berurutan tidak terputus selama tiga sampai enam bulan insyaallah penyakit dalam banjenengan sehat itu pak sederhananya pak nah tapi kula lho pak bentin betul gelas pasarlah ya izin seh jaluk bisa kan gak izin pak lho ngel itu sudah semuanya gitu bas bero suwala pak ini satu gelas ini air kelapa satu gelas gantel diminum tiap hari selama tiga bulan berturut turut agar penyakit kecuali penyakit ginjal pak karena nanti kalau ginjal kan tidak boleh minum banyak yang selain ginjal minum air kelapa tiap hari yang fresh tidak boleh masuk kulkas jadi ada pedagang kelapa selak dibuka itu langsung dimilum pulang tiap hari nah izin tumbas bihun suwa pak gak tenang lho pak pun ini fermentasi air kelapa ini menjual uji hasil laboratorium nyun sewa jangan tangkau ini jangan tanya ini saya juga gak ngerti pak bukan ahli saya ini ini kita bingung juga pak ini ini inilah pak bihun uswa jadi sekali lagi harapan saya habis ini setelah ini bapak ibu sekalian saya sekali lagi tidak menjual saya ingin jenengan sehat bagaimana cara masaknya yang sehat bagaimana nanti kalau ada perlu nanti di situ nanti mas kasman itu yang di kopi tadi dipelajari nanti tanya saya saya bisa jelakan melalui WA karena waktu kita terbatas ini pun juga kita barangkali itu sekali lagi harapan saya habis ini minta daftar di mas kasman untuk dijadikan grup grup sebanyak itu nanti jenengan tanya masalah penyakit nopo mawon sebisa saya saya bukan orang pintar kalau di dawi profesor saya bukan yang terpintar pandai bukan kita kita bukan yang terpandai barangkali kita bisa jawab saya jawab tapi kalau tidak bisa jawab nanti saya jawab jenengan barangkali itu pak yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi monggo barangkali ada yang ditanyakan tentang apa yang kita sampaikan ada yang itu tim kita akan menjawab barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf banyak kekurangannya pak saya mohon maaf sekali lagi saya nyewon ngapun kedatangan kami terlambat sebenarnya keinginan hati jam dari sudah di sini pak tapi ternyata kendaraannya buat sakit barangkali itu yang dapat saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.